Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 1,2,2,3 Sarah Kayak jumpa kalian Gak usah gak apa-apa sih bahasa dari KBBI Jadi kayak, oke ya kita Jadi gimana-gimana? Pugian acaranya agak mirip sama podcast yang udah dibintangi Oh iya betul Kalau kalian mau dengerin podcast kita bisa cek di bawah sini Oh nanti dikasih linknya apa Kevin? Ya di deskripsi sih biasanya Oke Di deskripsi, kalau bisa dikasih di videonya apa ya? Ya kayak keren gitu kayak kotak-kotak Lu kotak mau apa, gak bersuara Kan di klik, klik Ya udah, udah deskripsi aja Lanjut durasi kita ya Jadi kayak, kita bahas soal hal-hal yang panas menarik di minggu ini lah Beruntungan dengan video game Atau ini gak mesti langsung video game pun gak apa-apa Kira-kira mau bahas dari mana dulu Bentar Lu minggu ini yang paling berkesan buat lu video game Berita atau game yang mau mainin Apa ya? Oh ini Division kali ya Division Si Ubisoft ini Ada apa dengan Ubisoft? Apakah penurunan kualitas grafis Division tidak akan menyebabkan Apa pandangan lu mau naik hal ini ya? Jujur, dia buat di konsol doang ya? I think so Ada gak sih di PC? Maksudnya penurunan grafis ini kan untuk di konsol doang ya? Kalau gitu lu jangan bilang kayak gitu Karena PC pun lu yang ngikutin standarnya konsol Lo jangan bilang PC gak turun? Ya mau PC Beda standarnya Gimana ya? Kalau dilihat dari screenshot ya Yang si Ubisoft tampil waktu E3 2013 Dibandingin dengan yang baru mereka rilis kemarin Itu dia sebenarnya cuma beda Ada di mana? Detailnya beda sih Ya di depth of field Jadi sebagai supermenjau kita bisa memandang Di tekstur juga beda sih Berarti semuanya? Ya mungkin dua itu sih Tapi kalau gue lihat dari screenshot Dari compression demo juga menurut gue gak begitu mempengaruhi Apa yang pengaruhi Pengaruhi bermain nantinya Kalau Saya beli Kalau saya beli Kita dapet risiko sih Wups Tauan ya Tapi gini sih Gue Lu kira-kira bakal beli gak? Jangan Kalau lu pasti kagak Karena kan Gue gak suka game gitu Kalau gue juga mungkin gak beli karena itu Booty player Booty player ya Kayak botelfron gitu kan Kan lagi jaman ya Bukan gak kayak botelfron sih Lebih mirip Destiny kali ya Destiny juga bisa betul Ini kayak suatu yang menurut gue cukup menarik Tadi 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 tersinggung sebelum mulai ya Jadi kayak Zaman dulu tuh kalo ada gameplay kayak The Division atau Destiny langsung Wah ini adalah Online game Multiplayer Massive Multiplayer Iya 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 Langsung habisin kuarnet gitu kan Ke kuarnet Oh langsung kalo musuhnya gila-gila Tapi sekarang orang kayak Oh iya ini cuma The Division Oh ini online ya Oh iya cuma ada online doang Wajib online Dan bener-bener totally online So it's online game Iya Jadi kayak Faktor bahwa ini MMO Game itu kayak Yang biasa gitu loh Gue gak ngerti apa yang Membedakan game dengan Destiny Dengan game kayak World of Warcraft Atau Fantasy 14 Kenapa? Orang memandang kedua game ini Sudah di genre yang berbeda Sedangkan mereka sama-sama MMO something Betul Betul Nah Kalo buat yang grafis aja ya Rubian itu sebelum gue ini kayak Hal konyol gak perlu dibahas sih Main ini promosi gitu loh Mereka mau promosi Lo kayak Apa? Wah Wah Wajar kalo misalnya Developer itu Menunjukin cuma video doang Pas baru pertama kali ngelain game Kayak Misalnya Fantasy Versus 13 Oh iya Dia umumnya tahun 2006 Gue punya firasat Mereka gak punya gameplay sama sekali dulu Cuma video doang Dot av di setel di i3 Atau mungkin dot mkv Eh belum ada mkv Belum ada mkv Si M4 M4 Mkv sih Game tua banget Emang mkv tebak apa sih BNNnya? Mkv banget Ya tau 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 Ditorong Hahaha Oke Xart Xart itu Masya Allah Lake Ljokokol loh eh Lake Ljokokol Jadi menurut gue kayak Eh tadi muncrat ya Oh iya tadi gak berasa Gapain lah Jadi menurut gue Ini loh Kayak gak perlu dipermasalahin Soal Wah Ini grafisnya beda dari i3 ya Of course Come on Tapi tuh biasanya Yang Toplet begitu ya Biasanya mereka Kalo gue bilang sebutan gue Banci grafis Banci grafis Banci grafis Jadi mereka tuh main game Kalo grafisnya jelek Tapi gak mau main Lo menyinggung sih Lo menyinggung Lo menyinggung Lo menyinggung para banci Gajah Gajah Shots fired Kita langsung buru-buru dirinya Kayak ya Jadi kita setuju lah Ini masalahnya Ini sebenernya bukan hal yang Lo di pusingkan banget sih ya Ya Yang penting experiencenya Ya Kita lompat ke topik berikutnya Kita lebih ke Sesuatu yang Dari tadi kita ngomongnya gak bener kan ya Oh iya Ini kayak Dikejer-kejer Kevin gitu Kita ngobrolnya Yang buru-buru Ya karena Udah dipotong sih Durasi Durasi Jadi kita langsung masuk ke topik berikutnya Apa itu topik berikutnya? Minecraft Apa itu nama Minecraft? Minecraft itu kementrian Oh bukan ya Kementrian kreatif itu Para kraft itu Para kraft itu Para kraft yang tentuanya Bapaknya Sarina Hehehe Halo gak Ya Minecraft ini kayak Minggu ini ada dua Berita Pertama Minecraft Yang temanya sama Tapi gak berhubungan Eh bentar-bentarnya Betul gak berhubungan Karena gue kira Ada hubungan dulu No Ini kayak yang satu ini independent Ini artikel yang ditulis sama Fadli Fadli Padi ya Dia jadi kalo malem ngeband Kalo siang Dia nulis di Tekken Asia Kalo biasa Kalo biasa Kalo biasa Jadi itu komunitas dong Hah? Kalo ini komunitas TIA Si Fadli Padi ini Karena kan dia nulis di Tekken Asia Nggak dia kerja di Tekken Asia Aneh kan Ini tentang Bagaimana anak SD dan SMP belajar coding Melalui Minecraft Gua? Gua tuh baru belajar Hello World Umur 18 tahun Pas mulia Itu belajar di gimana? Belajarnya pake apa? Harbus C++ C++ Langsung dan ini anak SD SD Lu bisa coding? Lu kuliah apa? Oh bisa Gua dulu IT Lu sebelum kuliah belajar coding ga? Nggak dong Nggak sama sekali Ini buta kan? Ini kayak Menurut gua satu hal itu Lu lihat fotonya ya Ntar masukin fotonya dari artikel Kayak Ini kayak anak kecil Gua cabut Bahasa Indonesia ini belum bener gitu Iya Makanya kayak Tapi udah bisa belajar coding Terus pake Tema-tema game Tema-tema Minecraft Ini menurut gua bagus banget sih kan Betul betul Gua pernah baca artikel di Wired ya Jadi di masa depan Anak kecil itu Lu nggak Misalnya lu punya anak balita Lu nggak Ngirim dia kursus bahasa Inggris Atau kursus bahasa asing Lu ngirim kursus coding Bahasa komputer Bahasa komputer Karena bukan masalah mereka bisa programming atau nggak Tapi yang penting mereka tahu logika programming Gimana sistem bekerja Jalanan sistem gimana Tapi di masa depan semuanya serba Teknologi Lu masih tahu Lu masih setidak lu tahu Gimana caranya Internet bekerja Atau Proses download itu Sebenarnya apa yang terjadi waktu lu download Kayak gitu Hal-hal kayak gitu kan Lu cuma belajar logikanya Lu nggak perlu belajar If it is else perlu sih Itu kan Masih logikanya Tapi karena emang bener sih Kalau masih SDSMP Biasanya mereka emang fokus di logika Pernama-mana itu Iya nggak usah sampai Belum bikin ke yang If else Terus print al Print f gitu If else-nya pun paling If else terkejar Kayak 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 Lu project Tapi lu nggak Nggak perlu sampai bikin Apa misalnya Kalau logiknya Kalau logiknya Ngefixbox Agoritma lah Logiknya lah Pelajaran matematik Gue maha tuh Gila Gila Kevin ini Udah kayak raja Udah kayak raja kita berdua Dia nyuruh-nyuruh gini Apa karena kita berdua Kayaknya kalau ngomongin suara nggak apa-apa lo Kayaknya kita berdua kayak Boros layar gak sih Udah lu aja Gua gimana? Udah pas ini ya? Pas ya? Tuh Allah Aneh banget ya Eh tapi gini Sekarang gua mikir Kalau lu belajar Minecraft kan belajar Kedinya lawat Minecraft Terus ada lagi Ada Minecraft bikin versi Dari 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 Mojang Dari Mojang Dari Mojang terus bikin Minecraft Education Education Mojang 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 Kebiasa main Bandung sih Mojang Bandung Ya Ya Minecraft Education Edition Wih betul Minecraft Education Edition Partikelnya buru-buru 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 Ini nih Minecraft Education Edition Jadi ini Kayak gimana nih sebenernya? Lo ngerti nggak? Lo ngerti nggak? Belum baca gua Apa? Hahaha Berarti kita kayak Time light Okay So basically lu bisa lihat lah disini ya Tapi kayak Gue ngeliatin sesuatu kayak Apa ya Minecraft itu udah jadi Ya basically Lego Memang dasar awalnya Minecraft itu Lego kan Lego digital Dan Lego ini sekarang Implementasinya udah Almost unlimited Robotik pake Lego ada Dan Minecraft pun sudah mulai mengarah gitu Dan Si dengan ide Ide simple dari Minecraft ini kayak Mulai dari tadi orang belajar coding Anak-anaknya belajar coding Dibikin Education Edition Si Mikosok menerapkan HoloLens Yang dijual utama Minecraft Oh betul Karena dia ketemu tuh pas Dia demo itu Nah mainan-mainannya tuh kayak Bener-bener Ini banget Lu bikin rumah Membordil gitu kan Dengan teknologi HoloLens tuh kayak Iyi Itu kayak Aku bilang sih Brilliant banget sih Minecraftnya Ini kayak Salah satu game changer Betul Dan Tadi open world Lu pernah nggak sih Lu tahu nggak sih Ada orang yang bikin Minecraft Dia bikin Video call Pake Swatphone yang kita kan dari Minecraft Oh iya tau Itu kayak Lu bilang Itu gimana kacara apa? Manusia Mereka punya kebanyakan waktu Oh betul Dan gue merasa Waktu si Siapa namanya Si Notch bikin Minecraft Gue yakin dia nggak bakal mikir sampe situ Menarik sih gue Ya pasti lah Mungkin Mereka disitu mulai karena Oh oke ada permintaan Terus menurut dia itu Terus jadi sebuah Mungkin bisnis yang menarik ya Mungkin yang bisa aja Nah oke ngomong sama Minecraft ya Gue punya ide ini Gimana kalau Ketika kalian bisa anak-anak Belajar coding Lewat Minecraft Ya Ada juga Minecraft Education Ketika kalian kalau bikin Life Extreme Education Version D O A Extreme Versi Edukasi Belajar apa? Biologi 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 Ya antropologi Antropologi tubuh bener ya Ngurusin selangkangan Bener nih Tapi ya Kita sekarang Bug dan Bug The Extreme Ada kabar apa terbaru Ada trailer baru ya Yang kalian Kita gak mau ngantumun trailer itu disini Tapi ya Google ini kayak Ada aja tuh Jadi di bar atas nih Iya di atas nih Kita ada Kita masukin artikelnya Tapi Jadi kita ini ya Sedikit Mungkin bukan pengumuman Statement tidak resmi Dari Fahmi Soalnya gue editor-in-chief Hehehe Eh resmi Ya kan gak ngomong Iya Gue ngomong tapi Jangan dianggap sebagai kata-kata Jangan dianggap sebagai kata-kata Oh iya udah Tapi Fahmi Resni Hmm Bismillahir Fahmi doang Kita bakal kayak Artikel-artikel tentang Dead or Life Extreme Beach Volleyball ini Selalu populer Mungkin kamu ngerti Comment-nya Banyak comment-nya Walaupun gak pengen banget Tapi kalau diliat Angka orang yang buka Hehehe Kita gak bisa ngasih tau angka ya Wow Iya Selalu kalau misalnya satu minggu Ada artikel Dead or Life Artikel Dead or Life itu paling tinggi Pasti Walaupun itu Mungkin muncul lah Hari Kamisnya Jumatnya gitu Pasti Yang ribuan Sampai puluhan ribu View-nya Makanya artikel yang Butuh reset Gak ada apa-apa Dibilang artikel Dead or Life Yang Gak butuh reset Gak butuh reset Cuma trailer Tulis beberapa kalimat Fit of image Fit of image Gamer bolas sedikit Iya terus fit of image Gambar tata yang penting Gamer bolas itu Kayak Sekarang alasan orang buka Apa? Alasan orang Itu gue akuin ya Ngeklik Who doesn't like? I'm a simple man I see like and press boobs Woman pun mungkin buka gitu Tapi kayak Tapi lama-lama kayak Apalagi terakhir Oh man itu kayak Cheap banget sih Lama-lama kayak Agak enek tau gak sih? Mungkin karena sekarang Gue bener-enek 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 Wih enek banget gue kayak Jijin Gak temen Kayak Seriusly Gak kayak Heee Gak kayak Dandut koplo tuh Mendesah-desah dipaksain Baju seksi goblok gitu Jijin Gue emang kayak Oke Gue suruh memilih kan I mean Apakah ini perlu dipublish Perlu ditulis Yang nulis Cukup makan waktu 5 menit Dan kita dapet Puluhan ribung page views Wah gila ya Gak usah Luar biasa Gak usah bikin artikelnya Eh berarti kalo Game favorit Kalo dimasukkan jadi game favorit Terus bikin fitur image Wah gila lo Hahaha Itu curang Cheat Dan kayak apa ya Tapi kita tetep Karena ini berita game Kita tetep masukin Di rangkuman Hari Apa ya Ada rangkuman hari ini Hari ini Hari siapa atau Jumat Jumat Kayaknya kemarin atau Rebu gitu Kemarin kemarin Karena Rebu Kemis Kemis ya Ini kan Minggu Ini apa sih 5 Minggu Ini kita habisnya Minggu Tapi jujur aja lah Gue pake baju koko ini Suitingnya Oh ya lada Ya lada Ya lada Ya lada Bukan banget sih Mungkin itu rangkuman Minggu ini Salah-salahnya hari Kepis kalo gak salah Kita masukin beritanya Dan itu gue kayak Oh enggak Pokoknya ini gak bakal jadi artikel penuh Cukup di rangkuman Karena memang berita Dan gue kayak Ini mungkin karena internet ya Jadi kita ada Video Youtube dan lain sebagainya Tapi dulu waktu Dead or alive Extreme Beach Volleyball pertama dan kedua Kan gue ngikutin berita dari Ultima kan Mereka sampe bikin di cover Wah Gila aja di cover Gimana tuh ya Gue ngeliatnya kayak Oke gue terus tarik Tetek as in Gue akuin aja anak SMA Baca kayak gituan Kalo gak tau Oh iya betul Gue suka Tapi begitu udah ada versi video Kayak over tuh gak sih Dengan yang ekspresi dibuat-buat Suara yang berlebihan Dan yang paling penting Ini belahan pantatnya tuh detail banget Enggak sih Kayak gini ya Kayak figurin ya Belahan pantatnya detail Terus kayak Ada fitur malfungsi BH Wah itu Itu kayak Itu kayak Pas Harutnya langsung aja Oh my god Gominasai Kimochi Kimochi Jadi ibu gue Biasa aja Buat video gue udah standar biasa Berarti ini kan Pembodohan Kini kita udah Udah ngeliat banyak video gue Dibodoh dari ini Video-video yang Lantung lebih banyak Oke Oh gue suruh ke kanan lagi Kayak tadi kok Kalo udah sendiri ya Iya Oke Ini kayaknya Kita udah dikasih wanti-wanti Sama Kevin Kevin nih Mungkin buat cara aja Bikin bibit ke foto Oke tapi sebelum kita udahan Ini udah tamu yang mimpin gitu ya Enggak Ada Mungkin game Mobile yang kamu Mungkin bisa kamu tunggu ya Kalo gue sih Bukan game mobile doang sih Kebetulan Bulan Eh minggu ini Yang bagus-bagus Mobile Kalo yang gak mobile Mungkin Kalo bisa cek Oxenfree Itu Gamenya kayak Atmosferic Naratif Hevy Kalo suka Tentakil Jiro Mungkin suka Oh itu bagus Itu udah game lama sih Itu belum selesai sih Itu episodic tapi lambat Gitu Oh sama ini Paling kalo mau yang Game-game yang agak Cerita banget Itu apa namanya My Dragon Cancer Dead Dragon Cancer Dead Dragon Cancer Dead Dragon Cancer Dead Dragon Cancer itu tentang Seorang bapak Memenin anaknya yang masih bayi Dan udah Kena kanker Dalam perjalanan menuju kematian Itu buk minggu lalu kalo gak salah Kalo ngomong kanker Minggu ini juga dirilis game mobile Jodohnya Crash Lamps Crash Lamps Crash Lamps Gamenya kayak Don't start Tapi luar langkasa Mungkin terdengar biasa kan Tapi ada artikel Gua baca artikel di Touch Arcade Yang Apa jadi Ceritanya Itu game terakhir Yang Saudara ini Kalo gak salah Mereka saudara Butterscotch Semuni Games Namanya blockernya Mau ciptakan Karena salah satu anggota timnya Udah di vonis kanker Dan di vonis bakal meninggal Dalam waktu berapa tahun Jadi kayak Mereka Kasih pilihan Mau bikin game yang laku Atau game yang mau mereka bikin Dan mau mereka mainin Mereka Mereka memutuskan Crash Lamps Game sebelum Dia Menihar Mereka disalam banget Terus lainnya Ada Westport Independent Game tentang Journalistik Nah ini Jadi kayak Journalistik bila nyata kurang Jadi kayak Ntar Di game Ada kayak Kamu bisa milih Mau nulis berita Ada tour life atau enggak Hahaha Hahaha Oke Kau terakhir Gowen Gowen Sampai Santai 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 Mumpan Oke Gowen Ini Gowen 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 Pembersplice Gowen 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 Di bawah sini Ntar ada bekas kucing Game playnya Eh game selesai Game playnya Gowen 15 menit explosive Tericki Terakhir Berita yang menurut gua sangat Mind-blowing ya G placebo Gowen Gowen Ntar, dateng Kamen Rider Kalo kebiasa ada Kamen Rider sih ya Biasanya dia cewe buat diselametin Taruh cewe, digerumbutin monster Gateng ya Gitu, kayaknya Kamen Rider Asume Biasanya Kamen Rider Asume Tapi kan dia dari Jepang dulu ya Ya hopefully karena Neko Asume Populer Global, gue rasa gak bakal selama Neko Asume Walaupun mungkin Lisensi dari si Toi Si Mori Si Mori Toi Lisensi dari Toi nya mungkin agak ribet buat di Fabric lu Tapi semoga aja gak rapat lah Jadi kayaknya itu aja ya Kalo gue udah bilang ini baru, berenti Kayak gitu aja ya Kayak gitu aja, kayak gitu minggu ini Kevin, kamu tidak mengharu bahwa Gitu-gitu kan, gak mengharu Kasih tanda doang Yang penting kan demi nonton Oke Jadi itu aja minggu ini Selain berita-berita yang tadi kita singgung Ada beberapa lain berita menarik Kayak Rencana pemerintah ke depannya untuk industri game dalam negeri Terus kita ada review Harvest Moon Set of Memories Udah dibahas minggu lalu Oh iya bener Sama ada tulisan juga baru di bawah sini Banyak di bawah di link Tau Tau Kayak bahasa artikel satu kali ya Terus ada review Star Trek Timeline yang Gameplay nya mirip-mirip Game of Lords Ascent Dan paling baru kita ada review Pocket Mortis Parodi dari Pokemon versi Rich and Morty Itu aja sih Jadi Buka Tekinesia.id.tekinesia.com Untuk gampangnya Tia.id Wih Udah bisa Tia.id Paso Jelajahilah situs kamu ini Terus Oke itu aja untuk sekarang Jangan lupa klik like Share Sampaikan pendapat kamu, request kamu, komentar kamu di bawah Atau jangan di atas Jangan di atas Kita buat nyari Nyari yang lain Nah Subscribe Oh iya iya Sorry guys Like, share, dan subscribe Semakin banyak yang nonton Semakin banyak video yang gak jelas kayak gini Tapi lebih jelas tentunya Ada yang mau sampaikan? Hmm Dengerin podcast Tekinesia Oh iya podcast Tekinesia dengerin juga Kita kayaknya minggu depan bakal ada tamu spesial Wah tamu spesialan Makanya buat yang Podcast minggu depan gak bakal bisa melewatkan Karena gak ada tamu spesial Tidak ada tamu spesialan Cantik Cantik Kluinya cantik Cantik Jangan mau main game Ya, lumayan Lumayan Jadi ya Itu aja Eh, gue udah ngomong itu aja 3 kali ya Sampai disini Dulu untuk episode minggu ini Kurang lebihnya Mohon maaf Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax